Penetapan pasangan Prabowo Gibran sebagai capres-capres oleh KPU menuai aksi penolakan oleh ratusan warga. Masa melakukan aksi tabur bunga di depan kantor KPU RI sebagai bentuk kecemasan dan kekhawatiran akan demokrasi Indonesia. Ayah kawan, ternyata ada beberapa orang panik dengan maksudnya Mas Gibran jadi jawab prespa Prabowo. Karena mereka sudah tahu tanda-tanda kemenangan ada di Prabowo Gibran. Dan saya yakin ini orang-orang panik itu mayoritas orang tua di balik layar. Kenapa orang-orang tua segelintir orang ini yang ada di balik layar ini panik? Karena dia tidak rela dipimpin oleh anak muda. Kenapa? Pak Prabowo adalah presiden, pemimpin nomor satu. Nah, wakil presidennya Gibran, pemimpin nomor dua. Nah, ini ada yang iri nih orang-orang tua ini. Sama Mas Gibran. Bahkan mungkin ada yang panik. Takut disuruh-suruh oleh anak muda. I, kuingatkan kita semua. Yang korupsi itu, I, mohon maaf, mayoritas orang tua, anak muda sedikit. Pak Prabowo ini anti korupsi. Ditambah lagi Mas Gibran anti korupsi. Oh, tambah banyak yang panik kawan. Baikkan videonya kawan.